Intro Sementara itu, Saudara Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menggasah pemasangan lampu penerangan di bangunan Quran Center Riau Jalan Sudirman, Pekanbaru. Ini karena laporan gedung yang dibangun untuk mencetak kadar-kadar penghafal Quran itu kerap dijadikan tempat tidak senonoh oleh muda-mudi. Gedung tersebut diperkirakan pembangunannya akan selesai pada tahun 2023 dan akan difungsikan pada 2024 untuk penyelesaian kedua gedung itu. PUPR PKP Riau telah mengalokasikan anggaran di mana untuk Quran Center Riau dialokasikan anggaran sebesar 23 miliar rupiah. Namun lokasi yang minim penerangan malam hari ini kerap dijadikan tempat tidak senonoh oleh muda-mudi. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menggasah pemasangan lampu penerangan. Selain itu, pihaknya meminta untuk mengawasi kegiatan sekitar gedung. Ya, sekarang kan kita sudah ada yang namanya Quran Center dibangun di kawasan MTQ. Ini juga tentu perlu harus dijaga bersama dengan pemerintah Pemirintah 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 Riau, tentu harus menyiapkan segala sesuatu fasilitasnya. Terkait memang adanya kita laporan aduan, terkait adanya remang-remang yang memang suasana remang-remang. Ini kan memang sudah tidak bagus lagi, tidak-tidak baik. Jangankan di seputaran dengan Quran Center, di tempat lain saja kan banyak tuh. Contohnya di, apa namanya, di stadion utama, stadion Aga Sakti gitu kan. Ini kan juga harus diterangi, harus diawasi. Ya, kita minta pertama adalah penerangan. Yang kedua, memang fasilitas ini dijaga, baik itu dengan Sampol PP-nya, baik juga dengan Dinas Pemirintah Tanya, baik juga dengan OPD yang betul-betul menangani terkait kebiasaan Tanya. Sehingga fasilitas ini dapat tergunakan sesuai dengan keuntukannya, bukan menjadi tempat yang diselewengkan menjadi tempat yang tidak senonor. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan berjanji akan memasang lampu penerangan di bangunan Quran Center Riau tersebut. Fresti Boshadaran di Saputra, melaporkan.